Hai Nah teman-teman setelah ini kita siramkan ya Nah kita siramkan aplikasi seperti ini ini sama dengan kita mengocor urea pada tanaman sahabatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tani Alhamdulillah pagi ini admin kembali share ke teman-teman semua pagi ini admin akan berbagi kenapa sih kita-kita ini mencongkel putri malu kenapa akar putri malu ini diambilin untuk dibuat jakabak nah sahabat Tani pada akar putri malu ini ada empat bakteri yang ada di sini admin akan berbagi ke teman-teman semua bagaimana cara membuat pupuk dengan ini akar putri malu karena kita sempat di ledek juga ya sama channel sebelah katanya buat apa mencongkel putri malu katanya di media tanam kita sudah banyak mikroba nah tujuan kita yaitu memindahkan bakteri yang ada di sini pada tanaman kita sahabat ya yang mana bakteri di sini ada yang disebut bakteri penambat N ya Rijobacteria Rijobium Nah untuk fisiknya Rijobium itu ada bintil akar seperti ini ya Nah ini bakteri penambat N apa sih min penambat itu nggak ngerti penambat itu penangkap ya pengikat ya jadi nitrogen diikat oleh bakteri ini kemudian disalurkan ke tanaman ya makanya kita selalu membuat jakabah itu untuk pemancingnya menggunakan akar putri malu salah satu tujuannya yaitu kita mendapatkan bakteri penambat N dari rumput putri malu ini sahabat ya Nah setelah nonton video ini teman-teman akan mendapatkan informasi ternyata nah ini tujuannya ya yaitu sebenarnya kita bukan mengambil akar ini tapi mengambil bakteri yang ada pada akar ini sahabat ya Nah itu tujuannya sahabat nah ini caranya sangat mudah sekali teman-teman kalau teman-teman mau membuat ini sahabat ya karena ini tujuannya menangkap nitrogen dan pada hari ini admin akan berbagi ke teman-teman semua cara membuat urea organik dengan mudah tanpa fermentasi sahabat ya 5 menit jadi Oke kita langsung ke pembuatan urea organik 5 menit jadi sahabat ya Nah teman-teman ini bukan berarti teman-teman setiap menanam pisang harus membuat pupuk seperti ini ini adalah pencerahan untuk semua orang untuk yang nyinyir dengan PGPR dengan Jakaba jadi kami membuat Jakaba itu tujuannya ini gitu ya jadi nanti kalau misalkan teman-teman menanam pisang luas buatlah Jakaba yang banyak gitu ya tanpa melakukan yang admin ceritakan hari ini sahabat ya karena pada hari ini kita hanya membahas tuntas apa tujuan dari pengambilan akar butrimalu sahabat nah admin akan contohkan pada hari ini untuk membuat urea organik sahabat ya untuk membuat urea organik dengan mudah kita siapkan air setengah liter per pohon sahabat ya satu liter juga boleh sahabat ini kita contohkan setengah liter aja setelah kita siapkan air kita siapkan dedaunan yang mengandung banyak nitrogen contohnya seperti ini daun lantoro sahabat ya nah ini tentunya ini lebih baik daripada kohe kambing sahabat ya karena kalau kohe kambing itu nutrisinya sudah diserap oleh kambing itu sendiri tapi kalau ini masih alami ya masih murni nitrogennya dari tanamannya langsung sahabat nah sahabat disini banyak nitrogen sahabat ya nah ini sumber nitrogennya sudah kita dapat sahabat dari daun lantoro sahabat ya nah sekarang untuk penampatnya kita dapatkan dari ini akar putrimalu sahabat nah ini kita haluskan dulu sahabat ya daun putrimalu juga mengandung nitrogen ya karena bentuknya mirip dengan lantoro sahabat ya nah ini kita haluskan sahabat nah jadi ini tujuan kita mencari akar putrimalu yaitu mencari bakteri penambatan dan tujuan para petani membuat pupuk organik cair dari dedaunan yaitu untuk mendapatkan sumber nitrogen nah sekarang akar putrimalu dan daun lantoro ini kita remas sahabat sekali lagi ini hanya contoh untuk mendapatkan pupuk organik pengganti urea sahabat ya jadi nantinya kedepannya teman-teman buat pupuk organik cair dari akar putrimalu dan dedaunan ya itu pengganti urea sahabat dan tentunya lebih baik dari pupuk kandang sahabat ya nah ini kita remas sahabat ini sangat mudah ya bagi teman-teman kalau yang nggak suka dengan pupuk organik cair mungkin dari aroma kurang sedap mungkin ya bisa teman-teman buat seperti ini nah sangat mudah teman-teman kalau mau melakukannya teman-teman ya nah seperti ini sangat mudah teman-teman nah bagi teman-teman yang nggak mau bikin POC bisa lakukan seperti ini dengan dosis 1 banding 10 sahabat ya 1 liter cairan seperti ini 10 liter air lalu teman-teman siramkan pada tanaman sahabat ya aman ya kalau langsung sahabat ya kecuali 2-3 hari setelah ada gas itu tidak aman sahabat ya karena ada gasnya sahabat ya tapi kalau baru seperti ini ini aman sahabat nah sahabat ini sangat mudah sekali bagi teman-teman yang nggak mau membuat pupuk organik cair yang nggak mau bikin jakabah bisa membuat seperti ini 200 liter bila perlu kalau benar-benar luas mah gitu ya dosisnya 1 banding 10 sahabat 1 liter cairan ini 10 liter air teman-teman nah teman-teman disini sudah ada nitrogen dan juga bakteri penambatan nya ya ada nitrogen nya ada juga pengikat nitrogen nya jadi inilah konsep urea yang ditoko seperti ini nitrogen ditangkap dari alam kemudian ditambahkan bahan-bahan lain sehingga yang kita dapatkan yaitu butiran urea sahabat nah inilah urea organik sahabat ya nah sekarang kita aplikasikan sahabat ya kita tambahkan dengan air lagi ini ada sekitar 5 liter air ini ada sekitar 5 liter air ini 500 mili kita campurkan dengan air 5 liter sahabat ya nah 1 banding 10 dosisnya teman-teman nah teman-teman setelah ini kita siramkan ya nah kita siramkan nah aplikasi seperti ini ini sama dengan kita mengocor urea pada tanaman sahabat ya nah ini untuk konsep urea organik sudah selesai sahabat ya sangat mudah dalam membuat pupuk organik dan juga dalam aplikasinya sahabat ya nah ini sabut-sabut kelapa yang sudah lapuk seperti ini ini nantinya akan dikonsumsi oleh jamur dan bakteri kemudian nanti diolah menjadi makanan dan dimanfaatkan oleh tanaman sahabat sangat mudah sekali dalam membuat pupuk dan cara aplikasinya tidak perlu beli urea urea bisa kita bikin sendiri di kebun kita sahabat ya super mantap sahabat ini terbukti ya 15 hari aja sudah seperti ini sahabat ya sudah sesubur ini mantap teman-teman oke sahabat tani seperti ini tips membuat urea instan ya urea organik 5 menit langsung jadi oke teman-teman sepertinya sudah selesai ya pembahasan bakteri penambatan dan bahan organik yang mengandung nitrogen tapi bagi teman-teman yang kurang jelas atau mau konsultasi monggo tulis di kolom komentar ya di bawah video ini teman-teman ya ada kolom komentar silahkan teman-teman konsultasikan masalah teman-teman pada mimin insya Allah untuk yang mimin bisa menjawab mimin akan jawab teman-teman ya terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat albin akhiri wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau